Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman berjumpa lagi bersama saya di channel video lainnya teman-teman ya apa kabar pemirsa di rumah mudah-mudahan dalam keadaan saya walafiat ya amin amin ya rabbal alamin Oke teman-teman kali ini saya ada sebuah pembahasan pada laptop lenoku ya teman-teman gimana laptop lenoku ini permasalahannya pada keyboard ya teman-teman ya keyboardnya ini seri memecat sendiri ya teman-teman jadi mengakibatkan aktivitas kinerja tidak normal dan terganggu ya tapi karena kan ada yang lewat sendiri ya dan ini tombol on power on nya penyelan terus Oke teman-teman kali ini saya akan memberi panduan tutorial bagaimana cara mengganti keyboard laptop lenoku serinya ini V14 ADA ya teman-teman bagi yang belum bergabung silahkan klik tombol like dan klik tombol loncengnya agar teman-teman di rumah bisa mendatangkan video-video terbaru dari channel Dekutup selamat datang oke pertama-tama kita harus mempongkar seluruh baut yang menarik juga pengen ini ya ini saya akan lepas seluruh bautnya selamat menikmati ya ya seluruh bautnya sudah terlepas ya teman-teman sekarang kita tinggal membukanya lagi disini saya akan buka ini levelnya untuk terus ya teman-teman ya kenakan tombolnya menekan terus selamat menikmati selamat menikmati jadi proses pemasangan keyboardnya ini harus dilepas semua ya teman-teman kita lepas dulu baterainya supaya leternya mati ya teman-teman dan ini proses pemasangan keyboardnya dan ini proses pemasangan keyboardnya jadi proses pemasangan keyboardnya sudah terlepas ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 selamat menikmati 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 Sekarang saya tes keyboardnya, dan A sampai jatuh ya. Oke, selesai sudah video tutorial dari saya, semoga bermanfaat, bagaimana cara mengganti keyboard Lenovo. Lenovo punya seri V14ADI ya teman-teman ya. Oke teman-teman, selesai sudah video tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Setelah menonton video saya, jangan lupa diberi like dan subscribe, notifikasi tombol loncengnya, agar teman-teman di rumah bisa menerima video-video terbaru dari channel Deku Jokana. Wassalamualaikum Wr Wb, selamat beraktifitas, dan sampai jumpa.